Sisa-sisa peradaban masa lalu, tertimbun berabad-abad, menyimpan sejarah besar. Ada penemuanmu. Cukup berat ya? Iya cukup berat. Udah baru kepalanya aja? Baru kepalanya aja. Kepingan demi kepingan, perlahan ditemukan, merangkai kisah yang siap dituturkan. Ini memang dulunya adalah pusat pendidikan. Ada yang bilang ini Oxford-nya Sumatera gitu ya. Kalau lihat dari skala ya, ini jauh lebih besar daripada Borbudur ya. Kita di sini yang sudah dikupas aja itu bentangnya 7 km persegi. Ini segede menteng. Tentang sebuah perguruan. Pusat pendidikan dari abad ke-6 yang pernah berjaya di Nusantara. Muara Jambi. Tapi sebetulnya kita seperti sedang melihat kota yang hilang, The Lost City gitu ya, sekarang kita lagi mau recover. Seluas ini dengan narasi sekuat ini, tapi publik kita banyak yang belum tahu bahkan. Tenang, damai, menyatu dengan alam. Itu yang saya rasakan kali pertama mengincakan kaki di Candi Kedaton. Ini satu dari puluhan candi yang tersebar 7,5 km di sepanjang sungai Batanghari, Jambi. Mengejutkan rasanya, masih banyak yang belum kenal tempat ini. Kompleks Candi Muara Jambi, kawasan candi terluas di Asia Tenggara, berkali lipat lebih luas dari kawasan candi Borobudur. Di tanah berhektar-hektar ini berdiri 11 candi utama. Empat candi yang sedang dalam target pemugaran, dan diperkirakan ada 80 lebih reruntuhan candi yang masih terpendam di bawah gundukan-gundukan kecil, yang sering disebut menapo. Mata Najwa berangkat ke Pulau Emas, julukan untuk Pulau Sumatera di era kejayaan Muara Jambi. Kami menelusuri, melihat lebih dekat Muara Jambi sebagai warisan kisah keemasan Nusantara yang coba dihidupkan kembali, serta ancaman terdekatnya yang harus dihadapi. Sebagai awalan, saya menemui Agus Widyatmoko, seorang arkeolog yang sejak tahun 1996 sudah giat meneliti situs-situs di Muara Jambi ini. Selamat datang di Candi Koto Mahlikai. Terima kasih. Saya lagi terkagum-kagum melihat, ini jadi lagi proses? Pemugaran. Pemugaran. Pemugaran Candi Koto Mahlikai. Oke. Ini salah satu dulunya wihara di KCBN Muara Candi. Sama dengan Kedaton. Ini lagi fokus di sini karena apa Pak? Karena memang timingnya saja atau memang ada penemuan terbaru di sini atau bagaimana? Nah, temuan teman terbaru malah kita juga menemukan seperti Arca Buddha dari abad 6 yang akhirnya membalikkan pendapat yang lama bahwa Muara Jambi dari abad 7 ternyata lebih tua. Dimana ditemukannya? Di Candi, di sana. Nanti kita bisa lihat. Nah, nanti kita ke sana. Tadi Pak Gus katakan ini ibarat investigasi. Nah, kalau kita memulai investigasi itu kan ada bukti-bukti awal permulaan. Kalau konteksnya situs arkeolog seperti ini Pak? Ya, jadi investigasi arkeologi itu menemukan bukti-bukti bisa benda, bisa gejala-gejala semacam ekova untuk melihat, merekonstruksi apa yang terjadi di masa lalu. Nah, setelah kita ekovasi, kita menemukan bukti-bukti ada pecahan-pecahan genting yang cukup banyak. Kemudian ada kayu bekas tiang-tiang. Maka ini investigasinya pasti, oh, ini berarti dari temuan ini kita bisa katakan bahwa bangunan ini dulunya ada di atas struktur bata ini ada kontruksi kayu yang beratap genting. Sehingga ini bisa merubah pandangan bahwa Candi ini berbeda dengan Candi-Candi di Jawa yang umumnya dari bawah sampai atas. Kalau batu, batu semua. Kalau bata, batu semua. Tetapi di sini tidak. Selain struktur, juga bisa diketahui apa peruntukan dari struktur itu ya, Pak? Betul. Dan peruntukan ini nanti misalkan kita ketika ekovasi kita menemukan arca Buddha gitu ya. Nah, kita pasti tahu bahwa khusus bangunan ini memang fungsinya untuk ritual, untuk upacara yang berhubungan dengan ajaran Buddha. Nah, kalau tahu ini Buddha, bukan Hindu. Ini berdasarkan arca Buddha. Diketahui runtuhnya, tetapi juga pada kapan mulai dibangunnya pun itu bisa ditarik mundur? Bisa ditarik mundur. Makanya makin ke dalam. Kalau kita ekovasi, menggali tanah, makin ke dalam, itu makin tua. Nah, sehingga kita selalu mengatakan galilah terus, ekovasi terus sampai nanti ketemu lapisan paling dasar dan tidak ada sisa aktivitas manusia. Nah, ketika digali, nanti ketemu arang-arang lagi. Nah, paling bawah kita analisis karbon. Oh, ternyata ini dari abad ke-6. Berarti ada durasi waktu dari abad ke-6 sampai ke-13. Hampir 600 tahun digunakan. 600 tahun. Iya. Dan itu, apa salah satu bukti yang ditemukan di Candi Kota Mahliga ini juga ternyata peradabannya dari mulai abad ke-6. Ke-6, iya. Tadinya diperkirakan abad ke-7. Ke-7 sampai abad ke-12. Ternyata dari analisis karbon, temuan, setelah kita ekovasi, kita bisa mengetahui, ini lebih tua nih. Dari abad ke-6 dan lebih panjang waktunya sampai abad ke-13. Jadi, habis perlapis tanahnya. Iya, tanahnya dengan pelan-pelan. Karena kadang-kadang pas gini-gini kita ketemu putiran manik-manik. Oke. Kayak gini ya. Seberapa mikromnya? Seberapa kursus, Pak? Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ketika kita buka. Ini kan ada lapisan arang. Nah, ini juga bisa digunakan sampel untuk apa? untuk menganalisis bahwa dulu itu berapa sih umurnya yang ada di sini lapisan ini. Di bawah kelep. Kelep. Jadi cukup detail ya. Ini juga beberapa lapisan arang. Nah, kadang-kadang di sini kita juga menemukan artefak ya. Bisa arca Buddha, bisa ini. Ini ada contohnya misalkan ya. Kita ketemu arca Buddha di Candi Kutuh Malikai. coba ini. Silahkan mana? Nah, ini butuh waktu lama. Ini ada arca Buddha ya. Yang kita ketemu di sini ya. Gak apa-apa. Nah, ini kalau lihat arca Buddha ini kita bisa langsung tahu. Kalau archeolog, ini gayanya gaya Gupta. Ya, gaya Gupta. telinganya panjang ya. Kemudian rambutnya keriting ya, terus hidungnya dan bentuk bibirnya kan juga. Ini khas arca dari gaya Gupta. Nah, gaya Gupta itu kan berkembang dari abad ke-5, ke-6. Dan kita analisis karpunya. Wah, ini pas ini. Nah, abad ke-6. Nah, itu kan masalah kejayaannya dinasti Gupta di India. Dan Raja Gupta ini juga lah yang membangun maha wihara di Nalanda. Ini perunggu ya, Pak? Ini perunggu. Iya, perunggu. Boleh siapain kan, Pak? Iya, boleh. Gak apa-apa. Ini sudah dini. Cukup berat ya? Iya, cukup berat. Udah, baru kepalanya aja. Baru kepalanya aja. Setiap artefak dan temuan arkeologi ini membantu kita merekonstruksi sejarah masa lalu di Muara Jambi. Mendekatkan pada kebenaran, melunasi satu demi satu pertanyaan. Saya sendiri bertanya-tanya, apa tujuan tempat seperti ini dibangun pada zamannya? Kalau lihat temuannya dari abad ke-6 sampai 13 kan panjang. 600 tahun. Nah, berarti fungsinya apa? Kok bisa selama itu? Nah, setelah kita teliti, kemudian kita lihat keluasannya, ini memang dulunya adalah perguruan. Perguruan? Iya, perguruan. Pusat pendidikan. Dan ini pun juga kita bandingkan dengan model pusat-pusat pendidikan Buddhis yang sejaman. Nah, yang sejaman abad ke-6 sampai ke-13 itu mana? Kalau di India kan ada Nalanda. Kemudian yang dibangun Raja Gupta dari abad ke-5 sampai abad ke-13 sama. Nah, ternyata modelnya sama. Nah, yang kedua ada enggak? Kita punya relasi dengan disana. Ternyata ada. Disana ada salah satu wihara yang paling besar dibangun Raja Bala Putra Dewa dari Suwarnaduwipa di Sumatera. Iya, itu Copper Plate Nalanda. Artinya apa? Muara Jambi kita bisa katakan pusat pendidikan yang sebanding dengan Nalanda karena ada relasi itu. Iya. Jadi itu yang paling menonjol. Iya, pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Iya. Bahwa kemudian di pusat pendidikan itu berkumpul ratusan orang. Sempat saya sempat membaca sekilas juga tulisan Pak Agus soal ada asrama di sini dan bukan hanya itu ini sebuah kota tersendiri. Jadi ini betul-betul ada kehidupan yang besar begitu yang terpusat di Moro Jambi ketika itu. Iya, betul. Jadi namanya pusat pendidikan itu bukan hanya belajar saja ya tetapi disitu juga tinggal para para piku kemudian juga tinggal para katakanlah sekarang pelajarlah piku-piku muda. Nah, piku-piku ini biasanya tinggalnya di asrama yang terutup seperti kota Mahlika ini. namanya makanya disebut orang-orang yang disebutnya wihara atau wihara tempat tinggal. Nah, yang biasa-biasa tinggal di luar tembok sehingga kalau kita pergi ke luar tembok ini kita akan temukan banyak sekali peralatan-peralatan rumah tangga dan yang paling banyak adalah dari Cina mangkuk iring kemudian tempat obat-obatan. Itu artinya apa Pak? Pendatang dari Cina iya, jadi artinya tidak mungkin orang kita itu budayanya kalau makan kan tidak pakai piring keramek tidak pakai mangkuk nah, yang punya budaya ini orang Cina dan ini pasti orang-orang dari sana pada waktu itu orang Tiongkok disini belajar disini dan ini memang secara sejarah ya itu juga diceritakan oleh I Ching sendiri dalam bukunya Nanhai itu. Pada tahun 672 perjalanan pertama dari Biksu I Ching seorang biksu pelajar dari Tiongkok itu beliau mampir dan singgah disini kurang lebih 6 bulan disini beliau belajar bahasa Sansekerta kemudian setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Nalanda Nalanda itu sebuah universitas terkenal agama Buddha di India utara perjalanan ke sana kemudian beliau menuntut ilmu disana kurang lebih 12 tahun setelah itu kembali dan beliau stay disini kurang lebih 10 tahun berguru kepada seorang guru yang bernama Sakyakirti dan disini beliau menerjemahkan ajaran-ajaran yang dia dapat dari India tadi ke bahasa Mandarin kemudian dibawa ke Cina oke dan sebagai pusat studi waktu itu apa saja yang dipelajari? pada saat itu kita ada 5 fakultas menurut catatan I Ching ada 5 fakultas yang disebut dengan istilah Pancawidia 5 hal pelajaran yang dipelajari yang pertama tentang agama Buddha yang kedua tentang filosofi tentang kesenian kemudian tentang bahasa tadi dan satu lagi tentang ilmu kesehatan atau ilmu pengobatan atau mungkin kedokteran lah kalau zaman sekarang dan kalau kita berkaca relevansinya dengan apa namanya perkembangan zaman hari ini apa saja yang masih relevan yang kemudian bisa diterapkan dari ataukah memang semuanya masih diterapkan oleh umat Buddha saat ini ya masih diterapkan dan ada satu guru lagi yang terkenal satu orang pelajar yang berasal dari India dari Nalanda pada tahun 2012 berlayar ke Indonesia dan sampai disini kurang lebih 13 bulan yang bernama Atisa Dipangkara Sri Jenana beliau adalah seorang guru besar yang berasal dari India kemudian dia singgah disini memang mencari ajaran-ajaran yang di India pada saat itu sudah tidak ada guru-guru yang bisa mengajarkan ajaran itu adalah ajaran Bodhicitta dan ajaran juga tentang Prasna Paramita dan beliau disini kurang lebih 12 tahun berguru kepada seorang guru yang asli orang Indonesia yang bernama Dharmakirti setelah pulang dari sini guru Atisa ini pulang ke India tepatnya di wihara Wikramasila di daerah Bangladesh saat ini dan disana beliau menjadi kepala wihara disana sebelum akhirnya ada seorang raja dari Tibet yang bernama Yeseo yang mengundang beliau untuk mengajarkan agama Buddha di Tibet karena pada saat itu agama Buddha di Tibet sedang decrease dan beliau ke Tibet mengajar hingga akhir akhirnya ada satu ajaran yang sangat terkenal sampai hari ini ada yang itu ajaran Tonglen Tonglen Tong artinya terima Len artinya kasih kalau di Indonesia kita terjemahkan terima kasih Tonglen itu artinya disana itu adalah kuterima penderitaanmu kukasih kebahagiaanku itu asal dari Jambi jadi itu sebuah ajaran yang sangat dihargai di Tibet Tonglen ini dan di Indonesia sendiri ajaran tersebut kita sebenarnya sudah merupakan hal yang biasa sehari-hari pernah menjadi tujuan sakral peribadatan Buddha sekaligus pusat pengetahuan yang menarik orang-orang bijak dari Cina dan India Mora Jambi sekarang masih magnet bagi Buddhis dari berbagai negara lalu kenapa belum banyak masyarakat kita sendiri yang tahu adanya kawasan candi ini kita di Mora Jambi ini satu seluas ini dengan narasi sekuat ini tapi publik kita banyak yang belum tahu bahkan jadi kita mulai sebenarnya disini ini 90-an awal gitu tetapi secara masif ya sampai jadi begini ini 10 tahun terakhir nih sampai jadi seperti ini dan sebelum itu memang orang tahu tapi masyarakat sekitar ya dan mungkin juga karena selama ini orang cenderung berpikir kalau candi klasik yang artinya dari abad-abad seribu tahun yang lalu itu kebanyakan di Jawa ya di Sumatera ini kayak seperti gak menduga sebenarnya ada temuan yang sebesar ini dan ya memang karena dibandingkan Borobudur Prambanan dan sebagainya sangat sangat jauh gitu dan itu juga yang sebetulnya kita sekarang mau fokus ya di wilayah ini karena alasan itu karena ini kan seperti kayak kepingan puzzle sejarah Indonesia gitu ya orang taunya Jawa kemudian tahu ada Mataram ada Bacapait tapi sedikit tentang Kerajaan Melayu sedikit tentang Sriwijaya itu sebetulnya seperti apa gitu dan ini tempat yang mengisi kekosongan itu baik dari segi geografis ya dan juga dari segi waktu gitu jadi periode yang krusial itu dari kira-kira abad ke-6 sampai abad ke-13 yang kita gak punya bukti sejarahnya itu sekarang ketemu 4.000 hektare? ya seluruhnya 4.000 hektare nih yang dikelilingi oleh kanal buatan manusia jadi kita bisa duga di dalam wilayah 4.000 hektare itu ada banyak sekali temuan dan kita nih sekarang baru di bagian selatan aja nih gitu ya yang di stretch yang 7 km gitu tapi ke utara tuh masih ada banyak sekali temuan-temuan yang kita ya akan makan waktu cukup cukup besar gitu tapi sebenarnya kita seperti sedang melihat kota yang hilang gitu ya the lost city yang sekarang kita lagi mau recover kita tidak mungkin bisa membangun kayak borobudur ya perambanan kalau tidak ada sekolahnya kan dan ternyata sekolahnya sekolahnya disini jadi sudah hubungannya bisa langsung ditarik atau masih berupa hipotesa-hipotesa Pak? kalau kita hubungannya bisa langsung ditarik dari struktur bangunan seperti ini kemudian temuannya dan kita menemukan prasasti-prasasti nah menemukan prasasti itu yang digunakan bukan huruf huruf palawa tapi yang sudah diadopsi kita dengan huruf pasca palawa artinya bangsa kita untuk menerjemahkan kosa kata bahasa Melayu di dalam huruf sansekerta huruf palawa kan perlu modifikasi nah ini kan butuh belajar yang namanya sabda widya jadi proses-proses itulah yang dulu selama ini tidak kita bayangkan bahwa semua itu ada pendidikannya nah pendidikannya dimana? kan gitu kan pertanyaannya nah disini ada bukti-bukti seperti itu dari temuan artefak kemudian juga dari naskah-naskah yang diceritakan oleh seperti I Ching ya yang abad ke-7 ke sini kemudian yang terakhir abad ke-11 kalau abad ke-11 Atisa di Bangkarasi Jayana malah lebih jelas lagi dibilang kampus tertua ada yang bilang ini Oxford-nya Sumatra gitu ya karena memang di masa itu saya kira yang signifikan tumbuhnya pemikiran di dalam masyarakat kita dan itu aspek yang kadang-kadang juga hilang orang cuma berpikir lihat bekas kerajaan secara fisik ada kekuasaan tapi sebetulnya dia adalah tempat dimana pemikiran-pemikiran besar itu dilahirkan gitu misalnya seperti di Tibet itu sampai hari ini dalam lama misalnya itu menganggap bahwa Ngorajambi inilah awal dari apa yang kemudian berkembang sebagai ajaran di Tibet gitu ya jadi pengaruhnya secara pemikiran itu sangat besar gitu dan bagaimana itu seharusnya bisa terefleksikan jadi bukan hanya datang sebagai tempat wisata atau tempat situs tetapi juga pengaruh itu bisa diperpanjang betul makanya waktu awal sempat ada ide ya ini harus menjadi tempat wisata seperti Borbudur wisata itu satu aspek ya penting ya karena berkaitan dengan pendapatan daerah dan seterusnya tetapi sebetulnya nilai sesungguhnya dari situs ini justru jauh lebih besar tadi ya sebagai sumber inspirasi sumber pemikiran dan kita sekarang lagi bangun satu kompleks ya ada museum ada tempat belajar dan seterusnya dan memang harapannya ini kembali menjadi tempat orang menimba ilmu pengetahuan dan seterusnya jadi akan ada banyak sekali workshop kegiatan-kegiatan ilmiah terkait dengan ekskavasi situs ini sendiri dan tampaknya memang sumber daya pun diarahkan difokuskan saat ini terutama untuk merevitalisasi Moro Jambi ini akan menjadi yang terbesar kedua setelah Borobudur revitalisasinya betul itu? iya kalau lihat dari skala ya ini jauh lebih besar daripada Borobudur ya Borobudur itu taman yang ada itu sekitar 8 hektare 80 hektare sorry sementara kita disini yang sudah dikupas saja itu bentangnya 7 km persegi ini segeri menteng dan dari segi historis mungkin kita bisa bilang bahwa dia gak kalah dengan Borobudur ya signifikansinya ya dari segi narasi sejarah dan juga nantinya kita berharap sebagai pusat ya kembali menjadi pusat pengembangan pengetahuan gitu ya berbasis pengetahuan lokal institusi kit baru kita itu ide banget dari mas menteri kita mas Nandim dan pak Lirchen musium dan calon budaya atau sekarang kita sebut Indonesian Heritage Agency yang sudah dilonceng kemarin di tanggal 16 Mei di penting berdebek dan kita punya 18 musium dan 34 situs salah satunya dalam warun Jambi ini yang pertama tentu adalah kembali untuk membuat narasi sebenarnya kalau disini sudah selesai tadi ening dan sebagainya nah kemudian setelah narasi itu sudah dapat yang kedua adalah redesigning itu adalah apakah sesuai dengan narasi tadi tentu kalau situs utamanya ya penataannya kayak apa seperti disini menghubungkan semua jadi terhubung yang dulu kan enggak gitu tapi tetap alam landscape alamnya tetap dijaga jadi hanya kayak jalur bahkan orang itu bisa bersepeda bisa jalan kaki itu jadi cocok sekali nah penataan fisiknya intinya sesuai dengan narasi yang tadi baru yang ketiga ini soal hospitality tata kelola se-SDM ingin mengembalikan Muara Jambi sebagai sumber gagasan dan kecendikiaan itu yang jadi target pengelolaannya hari ini situs ini memang istimewa lebih dari sekedar destinasi untuk pelesir akhir pekan dibalik keteduhannya ada muatan historis yang lekat dan tak terpisahkan mitos-mitos juga terpelihara di masyarakat sekitar salah satunya tentang pertirtaan sumur ini konon mencicipi air dari sumur ini bisa membuat awet muda lain 13 abad lalu lain sekarang kawasan Candi Muara Jambi harus berdiri berbaur dengan masyarakat sekitar hari ini yang sudah jauh berbeda saya ingin berkenalan dengan mereka melihat bagaimana situs ini berdampingan dengan warga sekitar bagaimana keduanya saling menghidupi diantarkan ibu Aina pengemudi becak motor saya berkeliling desa Muara Jambi dan area Candi di kampung Muara Jambi Candinya banyak tapi jauh-jauh jaraknya ini sekitar 3.981 tapi jaraknya jauh-jauh ini Candi Utamanya yang kita Candi Tingin yang paling besar itu Candi Kedaton yang ada sumur tuanya yang tempat Pak Jokowi minum air saya tadi minum juga iya PH-nya 7 itu bisa langsung diminum oke ya katanya bikin awet muda ya terima kasih Bu Aina setelah berkeliling area Candi Tinggi dan Candi Gumpung yang berdekatan saya juga menyempatkan diri untuk mencicipi sajian khas Muara Jambi ada cegau ubi rempah ratus belut ikar acar temu pauh air sepang selasih ketan panggang colet dijamu ibu-ibu dari paduka pedagang pasar dusun karet yang dulunya pernah berdagang di zona inti kawasan Candi Muara Jambi cobain mbak emangnya enaknya gimana rasanya mbak rasanya kaya sekali rempahnya macem-macem merevitalisasi lawasan budaya dan masyarakatnya itu juga yang menjadi fokus selain bangunan fisiknya namun tentu masih ada sederet pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menghidupkan situs ini seideal rencananya salah satunya ada di depan mata di seberang desa hanya dipisahkan sungai batang hari saya melihat sendiri bagaimana stockpile atau penyimpanan terbuka batu bara masih beroperasi di kawasan Candi Muara Jambi beberapa candi berdiri di sana di bawah ancaman langsung debu batu bara salah satunya yang juga sempat menjadi tantangan adalah stockpile batu bara yang lokasinya sangat dekat itu kan juga sempat bangunan suara kan langsung kepada presiden Jokowi ketika berkunjung Pak Jokowi Bapak Presiden tolong selamatkan kawasan situs Candi Muara Jambi dari stockpile batu bara Pak Jokowi di mana di seberang desa Muara Jambi ada stockpile batu bara di kawasan situs Candi Muara Jambi ini Pak Jokowi sudah 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 di Bapak Gubernur berupaya semua pihak berupaya semoga ketaka di kampung ini selesai cagar budaya dikepung oleh industri Pak Jokowi ya ini kan kita mulai lagi siap sepengetahuan membaju dan teman-teman komunitas apakah memang sudah ada upaya serius untuk menangani soal stockpile 2022 Pak Lufut milter penjahitan datang ke Jambi dan di dalam beberapa media dia kaget dengan keberadaan stockpile dan janji dia mengenai stockpile ini dalam 3-4 bulan harus hilang dari kawasan ini saya ingat Januari 2022 tapi janji tinggal dijanji hari ini kami masih saja menghitap debu itu terus April 2022 Pak Jokowi datang dan saya langsung menyampaikan dan tidak ada juga tidak lanjutnya bagi kami stockpile batu bara ini cukup mengganggu ya karena di beberapa bagian yang sekarang ada stockpile batu bara juga ada candinya sudah kita pukar di candi telur satu misalkan kita tahu bata ini ribuan tahun ya fregil yang muda lapuk muda ini kalau kena pengaruh debu-debu batu bara jelas dampaknya akan besar akhirnya apa mudah rapuh jadi umurnya sebenarnya pemugaran ini intinya adalah memperpanjang umur tetapi dengan adanya kena pengaruh debu-debu si batu bara akhirnya umurnya bisa jadi lebih pendek dari yang kita kita usahakan seperti itu itu memang di wilayahnya pemerintah provinsi ya jadi untuk memindahkan stockpile itu dan kita diskusinya cukup intens dengan Pak Gubernur beliau itu kurang lebih ya ada alasan praktis ya bahwa stockpile untuk logistik dan segala macam dia ada di sana terus ketika kita kasih lihat bahwa ini kalau dia sudah jadi kawasan jagar budaya dan kita setuju terhadap itu maka perlu ada penanganan karena dia ada di zona penyangga bukan di zona inti tetapi di zona penyangga dan itu artinya perlu ada langkah sekarang ini untuk memikirkan alternatifnya kalau dia gak ada di situ dia mesti pindah dimana soalnya memang buat kita ya kita dari lebih dari aspek pelestarian jadi gak punya kewenangan untuk masuk ke sana tapi kemarin semalam sebetulnya juga diskusi dengan Pak Gubernur kayaknya kalau mau Oktober meluncurkan ini ini harus selesai gitu ya ada solusi gitu yang tentunya juga menguntungkan buat si pengelola stockpile itu sehingga dia gak dirugikan tapi apa langkahnya salah satunya juga mereka yang di katakan Pak Gu sistem logistik yang menggunakan sungai Batanghari ini yang harusnya juga diubah gitu ya stockpile ada karena kelambatan membawa banyak sekali batu-bara dari pedalaman ke pesisir gitu dan beliau sekarang bilang akan membuka gitu ya kayak semacam jalur baru sehingga gak ada tumpukan-tumpukan yang tetap ada di pinggir sungai gitu tapi itu akan jadi salah satu target prioritas penyelesaian kalau bulan Oktober akan secara apa namanya resmi dibuka dan sebetulnya kan pasti diskusinya soal tadi ya soal value yang muncul karena stockpile itu terus kita juga sekarang bisa punya argumentasi ya value ini akan dikalahkan kalau seandainya ini akan tetap kalau tetap ada gitu ya jadi harus membuat timbangan yang apa namanya clear gitu ya mana yang mau diprioritaskan gitu mana yang akan diprioritaskan pemerintah harus segera menentukan karena sudah berabad-abad kisah Mora Jambi ditimpa peradaban demi peradaban baru kini tak sabar ia siap diceritakan lagi pada setiap mereka yang berkunjung jadi kawasan candi ini sebagai magnetnya dan dia harus merasakan juga bagaimana hidup di tengah masyarakat karena kalau kecandinya paling kita cuma melihat candi dan sejarahnya tapi kita lebih pendekatan karakter masyarakat Mora Jambi karakter masyarakat Melayu kebiasaan masyarakat itu bisa dirasakan disini kita bisa menikmati kuliner yang ada di kampung ini kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat sehingga semuanya berkesenambungan kan masyarakat bisa hidup dari hal tersebut apa kira-kira yang bisa kita tawarkan untuk orang yang akan berkunjung melihat ini apa-apa yang mereka ketika pulang mereka bawa apa gitu atau apa yang diharapkan kalau kita bicara spesifik anak muda gitu ya mengiming-imingnya anak muda untuk mau datang dua hal dua hal kalau saya yang pertama experience ini kita memang mendesain penataan lingkungan di kawasan ini tidak seperti theme park ya kita betul-betul coba sedekat mungkin dengan aslinya gitu ya jadi kalau kita lihat jalan setapak aja itu gak ada kayak semen-semen segala macem kita gunakan karet gitu ya sehingga dia gak kelihatan gitu ya tetapi tapaknya itu aman terus juga kalau ada hujan dan seterusnya itu bagus karena konsep yang kita coba tawarkan disini experience-nya adalah hening kalau dia memang adalah tempat orang belajar meditasi dan seterusnya ya sebaiknya memang aura itu yang muncul gitu ya jadi itu yang akan dipromosikan hal kedua sebetulnya terkait narasi ya karena kalau misalnya hanya lihat tumpukan batap tanpa makna ya orang akan tidak ada konteks ya gak ada konteks ya oke setelah lihat dua tiga contoh cukup gitu rasanya gitu tapi tadi ya misalnya kayak spiritualitas gitu yang muncul disini karena basisnya agama buddha ya tentu sifatnya reflektif dan seterusnya gitu ya kita tahu hari ini banyak sekali nih orang yang lagi seneng soal itu ya bicara tentang kedamaian healing terus mental health dan seterusnya jadi yang akan kita lakukan adalah mengkombinasi fakta-fakta dari masa lalu ini dengan yang baru gitu ya jadi kita akan ngundang juga teman-teman yang mendalami soal yoga soal meditasi gitu ya untuk perinteraksi disini dan programnya akan di sekitar itu jadi tadi ya experience dengan narasinya yang betul-betul coba kita coba kita perkuat jadi healing sesungguhnya nih disini nih oh iya dan sekarang anak muda maunya liburan ambil healing dan kita ini tempatnya healing dari tujuh tahun-tahun tujuh ratus tahun yang lalu orang healingnya disini keheningan itu memang betul bisa saya rasakan disini satu bentuk kenyamanan yang makin langka kita dapatkan ibarat atap untuk berteduh dari kebisingan kota dari hirup pikuk urusan yang memaksa segera disini saya membayangkan apa saja yang lahir dari keheningan semacam ini belasan abad lalu pemikiran-pemikiran besar yang melintasi ruang dan waktu memengaruhi orang-orang di belahan dunia lain juga membentuk orang-orang di zaman sekarang membentuk kita muara jambi lebih dari candi biasa ini serupa terowongan waktu untuk berpikir ulang tentang nusantara seperti arkeolog yang terus menggali tanah mencari artefak di lapisan terdalam disini kita juga terus belajar belajar tentang asal-muasal apa artinya menjadi orang Indonesia di muara jambi kita akan terus menggali selamat menikmati